Assalamualaikum Hai semuanya Dapur Yulia hari ini membuat acar timun dan nenas ini mudah ya cara membuatnya segerasanya dan yang pasti banyak manfaatnya dari buah timun dan nenas dan ini pas banget ya dimakan setelah kemarin kita banyak makan menu dari daging jadi ini bisa sebagai penetralnya juga dan simak videonya sampai selesai untuk melihat gimana cara membuat acar timun dan nenas ala dapur Yulia pertama siapkan bahan buahnya disini saya menggunakan 1 buah nenas 2 buah timun ini sudah saya kupas dan dicuci bersih ya dan kemudian ini dipotong-potong untuk ukuran besarnya itu sesuai selera masing-masing ya mau seberapa besar potongannya selamat menikmati selamat menikmati nanasnya ini sudah selesai dipotong-potong seperti ini ya untuk ukuran besarnya nah ini dan kemudian ini dipotong-potong timunnya untuk ukurannya juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya ini mau saya belah 2 dulu nah saya kecil seperti ini aja tidak terlalu tebal timun dan nenasnya sudah selesai dipotong-potong kemudian ini ada 5 siung bawang merah 5 buah cabai rawit dan 2 buah cabai besar cabai merah ini kemudian dipotong-potong seperti membuat bawang goreng ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah selesai semua dipotong-potong kemudian siapkan wadah tambahkan gula pasir dan setelah itu tambahkan 200 ml air ini dia aduk sampai gulanya larut setelah gulanya larut masukkan irisan bawang merah dan cabainya ke dalam ke dalam wadah kemudian ini diaduk sebentar biar tercampur merata tambahkan 1 buah jeruk nipis atau jeruk lemon kalau tidak ada boleh diganti dengan cuka ya kemudian ini diperas kemudian ini diperas dan tambahkan 1,4 sendok teh garam ini diaduk sampai tercampur merata ya nah ini kemudian dituang di atas irisan timun dan nenasnya selamat menikmati ini diaduk-aduk sampai tercampur merata selamat menikmati acar timun dan nenas sangat mudah untuk dipraktekkan di rumah kan teman-teman selamat mencoba ya dari resep yang saya bagikan terima kasih yang sudah selalu setia menonton jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati